Sementara itu pemerintah juga memperluas fasilitas perpajakan berupa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN ekspor jasa 0%. Ini untuk mendorong peningkatan ekspor jasa. Ekspor jasa yang mendapat perluasan PPN berupa jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa hukum, jasa akutansi, jasa interkoneksi, sewa alat angkut, dan pengurusan alat transportasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan saat ini pihaknya sedang memfinalisasi peraturan Menteri Keuangan sebagai pemberi fasilitas pajak. Sebelumnya pengenaan PPN 0% hanya diberikan pemerintah pada tiga jenis sektor jasa seperti jasa maklon, jasa perbaikan, dan perawatan barang bergerak serta jasa konstruksi. Pemerintah memberikan insentif dunia usaha berupa tax allowance fasilitas PPN untuk pelaku UMKM dan insentif perpajakan di sektor pertambangan serta bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah. Pemerintah memberikan insentif dan pemerintah. Terima kasih.